Intro Daftar 10 Pemain Yang Dipastikan Tetap Bertahan Di Persib Bandung Abdul Aziz Terbaru Inilah daftar pemain Persib Bandung yang tetap bertahan dan akan berjuang bersama Maung Bandung untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Terbaru ada Abdul Aziz. Alih-alih memberi kabar rekrutan pemain terbaru, Persib Bandung resmi mengumumkan telah memperpanjang kontrak pemainnya yakni Abdul Aziz. Dilansir bolasport.com, Abdul Aziz menjadi pemain ke-10 Persib Bandung yang tetap bertahan jelang Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan Maung Bandung itu mengungkapkan telah sepakat dengan Abdul Aziz untuk tetap bekerja sama. Pemain berusia 29 tahun itu memperpanjang kontrak dengan Persib hingga 3 tahun ke depan. Dengan begitu, kontrak gelandang kelahiran tanggal 14 Februari tahun 1994 itu bakal berakhir pada 2026. Abdul Aziz sendiri sebenarnya bergabung dengan Persib pada 2019 dan sempat diperpanjang kontraknya pada musim 2021. Setelah 4 musim tetap berseragam tim asal kota kembang itu, tim pelatih pun memilih untuk kembali mempertahankan Abdul Aziz. Selama 4 musim Abdul Aziz tercatat telah tampil sebanyak 54 pertandingan resmi selama 2.277 menit. Ia tercatat lebih banyak tampil membela Persib pada tahun 2019. Kala itu ia bermain sebanyak 25 pertandingan selama 1.275 menit. Di bawah pimpinan Luis Mila, ia mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 20 pertandingan. Dengan melihat penampilan Abdul Aziz pada musim lalu, Luis Mila pun merekomendasikan manajemen untuk memperpanjangnya. Tak tanggung-tanggung, Persib memilih memperpanjang kontranya selama 3 musim langsung. Dengan diperpanjangnya kontrak Abdul Aziz ini pun menjadikan ia pemain kesembilan yang dipertahankan Persib Bandung. Tim kebanggaan Boboto itu sebelumnya telah mengumumkan sebanyak sembilan pemain diperpanjang kontraknya. Sebelumnya ada nama Robi Darwis, Kakang Rudianto, Febrian Shah, Bekem Putra, Fitrul Dwi, Freds Butuan, Reki Rahayu, Zalnando, dan Deddy Kusnandar. Oleh karena itu, Abdul Aziz menjadi pemain kesepuluh yang diperpanjang kontraknya. Tak hanya memperpanjang kontrak pemain Persib saja, Pangeran Biru itu juga sebelumnya telah mengenalkan dua pemain rekrutan anyarnya. Persib merekrut Edo Febrian Shah dan Rian Kurnia. Sementara sampai saat ini sudah ada tiga pemain yang dipastikan berpisah dengan Persib. Tiga pemain tersebut yakni Madewi Rawan yang memutuskan pensiun, kemudian Bayu Fikri, dan terbaru ada Erwin Ramdhani. Kerja sama Erwin dan Persib berakhir pada kompetisi Liga 1 2022 per 2023 dan baru diumumkan resmi berpisah pada Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Dengan begitu, ada sepuluh pemain yang dipastikan bertahan dengan Persib untuk mengarungi Liga 1 2023 per 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!